14 sektare ini. Provinsi Kalimantan Timur dipastikan menjadi salah satu provinsi yang bakal menerima vaksin COVID-19 pada bulan Desember mendatang. Hal ini dipastikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur saat menghadiri apel kesiap siagaan kebencanaan pada Jumat pagi. Kalimantan Timur bakal menerima vaksin COVID-19 dan disalurkan berdasarkan skala prioritas, mulai dari tenaga medis hingga atlet pon. Akan mendapatkan, cuma lagi menunggu prosedur, aturan, dan mekanismenya. Jadi pasti dapat di seluruh Indonesia. Berapa Pak Kalimantan Timur kabarnya? Macam-macam, jadi katanya paling tidak ya berapa? Sekitar 3-6 juta pertama, tapi itu kan masih diatur oleh pusat prioritasnya. Nah, prioritasnya itu adalah para petugas kesehatan, para medis itu maksud saya, kemudian juga atlet-atlet kita yang akan bertarung di PON, di Papua. Kemudian juga tenaga-tenaga terdepan, kalau wartawan tidak masuk. Vaksin dari negara China ini diharapkan bisa mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di Kalimantan Timur.